hai teman-teman semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan channel Ashaidan Teh Yong nah teman-teman kali ini Teteh buat bolu yang simple ini bolu kukus ketan hitam jadi yang tidak punya oven cocok banget coba ini tapi ini juga bisa dipanggang cuma kalau dikukus lebih moist ini tidak pakai pengembang jadi yang alergi banget sama pengembang-pengembang kue cocok banget buat cobain resep yang satu ini penasaran kan gimana cara buatnya makannya tonton videonya sampai selesai jangan di skip dan ada tips-tips di dalam videonya oke selamat menonton oke semuanya pertama yang harus kita siapin yaitu telur sebanyak 6 butir jadi telurnya kalian sebaiknya gunakan yang masih fresh dan pastikan wadah yang kalian gunakan wadah mixernya harus dilap dulu lap sampai bersih tujuannya biar bisa mengembang dengan baik karena kalau masih ada air atau sisa-sisa minyak gitu sisa lemak bikin si telurnya gak bisa ngembang terus disini tambahkan gula pasir banyaknya bisa sesuai selera kalian dan ini kuning telur sebanyak 2 butir kuning telur disini ini tujuannya biar lebih lembut terus ada garam dan juga pasta vanila pasta vanila bikin aromanya jadi lebih wangi dan gak bau amis loh lanjut sekarang kita mixer sampai mengembang dengan kecepatan tinggi kira-kira 8 sampai 10 menit yuk temen-temen kita mulai mixer sampai mengembang yuk temen-temen kita mulai mixer sampai mengembang tepung kayak gini nah sekarang aku udah siapin tepung ketan hitam kayak gini kemasannya ini ada banyak banget mereknya gak harus sama yang penting tulisannya tepung ketan hitam ini kita masukkan sambil diayak disini gak dimasukkan langsung semuanya ya jadi bertahap kalau aku jadi 3 tahap sambil diayak baru diaduk dengan spatula ini kita aduk sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata tuang lagi sambil diayak tujuan diayak ini biar lebih halus lagi dan gak ada butiran kasar yang ikut masuk ke dalam adonan jadi bisa tersaring ya kalau misalkan ada butiran-butiran kasar aduk sampai semuanya menyatu ini cukup pakai spatula aja kalau udah ini kita sisihkan dulu siapkan minyak nah disini tujuannya kita mau pancing adonan jadi gak langsung dituangkan ke adonan yang ada di wadah mixer jadi dipancing dulu minyak dengan beberapa sendok adonan kita aduk-aduk dulu buat temen-temen kalau mau ganti minyaknya dengan margarin juga boleh banget ya dengan takaran yang sama atau boleh pakai mentega juga diaduk sampai menyatu minyaknya kalau udah menyatu baru masukkan ke dalam adonan nah temen-temen kalian harus tahu ya kalau misalkan minyak dengan adonan belum menyatu nanti hasilnya cake-nya bakal bantat jadi harus bener-bener menyatu jangan sampai ada lapisan terpisah dari minyaknya ini sambil terus diaduk-aduk kalau udah tercampur rata siapin loyang disini aku pakai loyang diameter 24 cm yang udah dioles tipis dengan margarin atau oles tipis dengan karlo tuangkan semuanya oh iya tadi sambil kalian mencampurkan minyaknya kalian harus panasin kukusan ya jadi dipanasin sampai mendidih ini dihentakkan biar gak terlalu banyak udara yang terperangkap di adonan pastikan air kukusan udah mendidih baru dimasukkan adonan bolu ketan hitamnya ini kita kukus dan serbetnya ditutup kain kayak gini ya biar uap airnya atau uapnya gak netes ke adonan kita tunggu ini dikukus sekitar 40 menit sebelum diangkat terus tusuk dulu kalau gak ada adonan yang menempel berarti sudah matang ini udah gak ada adonan yang menempel langsung aja sekarang kita angkat ini panas banget loh temen-temen jadi hati-hati ups saking panasnya tuh lihat cantik ya atasnya rata langsung aja kita keluarkan dari dalam loyang buat temen-temen siapa nih yang masih suka retak kalau ngukus nah biasanya itu faktor dari api yang terlalu besar makanya dia jadi pecah jadi gunakan api kecil cenderung sedang ini hasilnya gimana temen-temen cantik kan gampang lagi buatnya ini gak perlu pakai SP gak perlu pakai baking powder cukup pakai telur dan kuning telurnya tadi tujuan pakai kuning telur biar lembut cake nya lembut banget kan saat dipotong dan gunakan telur yang fresh ya temen-temen kalau aku sendiri sih buat bikin kue biasanya suka beli di supermarket karena mereka biasanya ada tanggal expired nya dan bener-bener fresh telurnya jadi cocok banget kalau bikin cake tuh kalian bisa lihat sendiri ini anget-anget kita bisa santap sambil minum kopi atau minum susu cara buatnya gampang lagi jangan lupa dicoba ya temen-temen dan sekarang waktunya aku mau cobain gimana temen-temen gampang kan cara buatnya ini udah jadi tuh ini udah kita potong sekarang waktunya kita cobain sama-sama sekarang kita coba ya bila air romantik hmm enak cukup lembut ketam-hutamnya tuh terasa banget kalian boleh mix nya ada kan pakai 250 gram ketam-hutam misal kalian mau mix sama ketam-hutam juga boleh nih rasanya tuh enak lembut banget walaupun ini gak pakai pengembang tadi di video aku tambahin 2 butir kuning telur itu tujuannya biar lembut itu sebagai pengganti SP ya temen-temen jadi tetes saranin kalian pakai untuk kuning telurnya dan ini cocok banget di minum sambil minum kopi minum tepunya enak dan teksturnya selain lembut ini tuh terasa banget si ketan hitamnya kalau kalian mau mix sama tepung terigu misalkan mau pakai 50 gram tepung terigu juga boleh tapi kalau diriku pribadi seneng pakai full tepung ketan hitam yang tadi ya tadi udah ditunjukkan kemasannya ada banyak banget mereknya kalian boleh pakai merek apa aja biar kalian tahu jadi bener-bener pakai tepung ketan hitam bukan tepung yang ketan putih takutnya salah makanya tadi gak di apa mereknya ditunjukkan sengaja tapi itu bukan endorse ya teman-teman oke sekarang aku mau makan bolu petan hitam ini sambil minum susu ini susu lo oke teman-teman terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai jangan lupa dicoba semoga kalian berhasil dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya ya sampai jumpa di video berikutnya ya terima kasih terima kasih